Intro Mari kita bersatu dalam doa Bapak biar sekali lagi Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami mengerti Bahkan mungkin perkara-perkara yang paling sederhana Dari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Karena itu yang akan membebaskan setiap kami Itu yang akan terus membawa kami Dari kemenangan demi kemenangan From glory to glory Tuhan Dari pengenalan kepada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Engkau Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Sudah dimakan semua? Belum? Sudah dikasih hidangan penutup Berarti saya tinggal doa persembahan Dan lain sebagainya Oke Tadi Ibu Paili Sudah Membahas tentang main course Dan lain sebagainya Saya pikir saya mau kasih apa ya Begitu Saya kasih teh botol sosro aja ya Apapun makanannya Minumnya Teh botol sosro Oke Saudara Sebentar Kita buka sama-sama di Yohanes 14 Ayat yang ke-6 Mulai Yohanes 14 Ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Ayat 8 Dikatakan Kata Filipus kepadanya Tuhan Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami 9 Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakah engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa Percaya kepadaku Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar Daripada itu Sebab aku pergi kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak Ayat terakhir Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Saudara Ayat Firman Tuhan ini cukup panjang ya Tapi di ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Nah Ayat ini menurut saya Seringkali Disalah mengerti Saudara Ya Saya boleh Minta Dokter Lia deh ya Boleh berdiri dok Ya Kan gak cuma ibu yang bisa peragaan Begitu Saya bisa peragaan lah Nah Berdiri aja di tempat dok Berdiri ya Saya gak mau ngerjain terlalu banyak ya Nah Saudara ayat ini dikatakan Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Benar ya Benar ya Melalui Nah seringkali kalau kita baca ayat ini Secara bahasa Indonesia Melalui itu kan seperti ini Permisi dok Permisi dok Benar ya Permisi dok saya lewat Kan gitu Silahkan duduk Gambarannya jelas gak Jelas gak Iya Apakah ada hubungannya saya dengan dokter Lia Gak ada Tapi saya melalui Begitu Nah seringkali kita berpikir seperti itu bahwa Ya untuk kita menikmati semua janji Tuhan Kita lewati Tuhan Lewat doang Tidak ada proses tadi yang ibu Lydia katakan Ada proses pengenalan Dilepaskan dari semua trauma Cuma dilewati dengan sopan bahkan Permisi Tuhan Yesus saya mau lewat Begitu Bahkan tadi pada waktu saya merenungkan ini ya Tiba-tiba saya gak tahu Saya belum pernah saudara di tempat ini seperti itu Tadi di tengah penyembahan Saya rasa itu kuat banget Saya mulai ikut nyembah Mulai ikut nyembah Saya mulai bermasmur Saya mulai masuk di dalam penyembahan yang lebih lagi Dan tiba-tiba Ada sebuah apa ya Ada sebuah kondisi yang Tuhan itu bawa saya melihat seperti ini Saya dengar Suara Leo Suara ibu Ya kan Itu benar-benar sampai istilahnya nih ya Menyentuh surga Begitu Tapi saya tidak mendapati Suara saudara Menyentuh surga Bahkan Tuhan itu jelasin Ada begitu banyak Orang yang datang ke tempat ini Istilahnya sama-sama menantikan berkat yang sama Menantikan keajaiban yang sama Menantikan janji Tuhan yang sama Menantikan sumpahnya turun dan terjadi dalam hidup kita Tapi Sejujurnya hatinya pikirannya Rohnya bahkan Tidak pernah yang namanya tadi itu loh Ya nanti saya akan jelaskan Kalau di dalam Mungkin saya jelaskan ini dulu deh Boleh dibukakan di dalam Versi bahasa Inggris Versi The Passion Ayat ini ya Nanti saya akan jelaskan saudara Ada gak ya Ada gak ya Yohanes 14 Ayat yang ke 6 Versi The Passion Coba Tidak bisa muncul Kalau gak bisa dimunculkan Lambekan tangan kepada saya Media Oke saya baca aja deh Oke Ada gak Ya oke Ya ini nih Oke Ayat yang ke 6 ya Dikatakan demikian Jesus explain I am the way I am the truth And I am the life No one comes next to the father Except through Union with me Saudara Saya mau kasih tau Ayat ini Memberi sebuah Apa ya Memakai sebuah diksi Pilihan kata Yang menurut saya Sangat kuat Dan tidak bisa digambarkan oleh Tadi yang bahasa Indonesia katakan Melalui Cuma dilewati doang Ada proses Union Saudara Itu sebabnya Makanya Banyak dari kita Nah Tuhan gak bisa Nerima janji yang sama Karena engkau Gak pernah menyatu Dengan Tuhan Engkau ada di tengah Hadirat Tuhan Yang kuat Engkau pulang Mungkin bisa Ya aku rasain Memang aku rasain Tapi semestinya Engkau tidak pernah Menyatukan hidupmu Dengan semuanya itu Tadi kalau bully dia bilang Ada trauma ya Saya sempat mencatat Dan ternyata trauma itu Membuat kita berjarak Saudara Bagaimana kita bisa Menyatu Bagaimana kita bisa Mengenal Bagaimana kita bisa Mengerti hati Tuhan Kalau ada jarak Antara kita Dan saya mau memastikan Saudara Ada di tempat ini Oke lah Udah Engkau kerja Dari Senin sampai Jumat Engkau Sabtu Engkau luangkan Waktu datang Ketempat ini Sekian jam Dan Kalau engkau Habiskan waktu Dan engkau Tidak pernah Menyatu Dengan Tuhan Itu sendiri Engkau Engkau gak akan Pernah bisa Saudara Bagaimana caranya Semua Apa yang terbaik Yang Tuhan Janjikan itu Bisa kita terima Ya kan Itu Makanya Saya tahu Begini Pulang dari Israel Tentang Tujuh sumpah Gak cuma berhenti Di situ Bikin klip lagi Ya kan Dari setiap klip ini Istilahnya tadi Memasak sesuatu Yang membuat kita Semakin meresapi lagi Semuanya Sampai kita Mengerti Benar-benar Sampai apa yang Alkitab ini Tulis bahwa Gak ada bedanya Kalau kamu nanya Bapak dimana Ya kamu lihat Aku ada Di situ Begitu Kalau engkau pulang Engkau masih dilihat Eh ini si ini Secara Mahanaim Kalau di kantor Kok beda Begitu kan ya Berarti ada Sesuatu Proses Dimana kita Belum menyatu Sama Tuhan Itu makanya Kalau saudara Lihat Yang namanya DNA itu Gambarannya itu Ya gambarannya itu Saudara lihat tadi Balonnya itu Ada proses Melintir Saudara Saudara punya Benang Saudara punya Tali Saudara ikat Biasa Itu masih bisa Apa Bisa mencar Bisa mencar Mencar lah Bisa diurai Tapi kalau Saudara Pelintir itu Ya Itu akan Jadi tali yang Sangat-sangat Kuat Karena ada Ada proses Menyatu Saudara Kalau baca Di Yohanes Ini Yang ayat 14 Ini Dikatakan Disitu kan Tentang pokok Anggur Yang benar Dan lain sebagainya Disitu ceritanya Bahwa Ada Istilahnya Ada pokok-pokok Anggur Yang tidak akan Berbuah Ya seperti Apa yang kita Baca di ayat Yang ke-6 Kita tidak akan Pernah bisa Sampai Kepada Semua Apa yang Jadi kegenapan Janji Tuhan Kalau kita Tidak pernah Mengerti Yang namanya Union Dengan Tuhan Union ini Sudah tidak bisa Bicara Saudara Apa yang Jadi kesukaan Kita Kalau ditanya Kesukaan saya Mungkin saya Lebih suka Duduk disitu Saya catat Semua Makanan Apa Pembuka Main course Penutup Semua Saya makan Saya lahap Tapi tiba-tiba Tadi puliani Sir Jangan lupa Ya Itu kan Membuyarkan Semuanya Saudara Tapi sekali lagi Kita harus Menyatu Dengan Tuhan Ada peristiwa Yang luar biasa Saudara Menurut saya Ini Saya Sedikit Mengutip Kotbah Berapa Minggu yang Lalu Ibu Nita Ngomong Tentang Filipus Hari itu Ya kan Kalau kita Baca tadi Di ayat Yang ke-8 Ayat yang Dike-8 Kan dikatakan Begini Filipus Ngomong Gini Kata Filipus Kepada Tuhan Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Itu sudah cukup Bagi kami Dan Yesus Ngomong Telah sekian lama Aku bersama-sama Kamu Filipus Namun Engkau Tidak mengenal Aku Barang siapa Telah melihat Aku Ya telah melihat Bapak Barang siapa Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Tidak percayakan Engkau Bahwa Aku ini Di dalam Bapak Dan di dalam Bapak Di dalam Aku Artinya Tuhan Yesus Ini sudah Menunjukkan Sebuah Contoh Bagaimana Dia union Dengan Tuhan Dengan Bapak Ngerti Saudara Waktu Filipus Nanya Tunjukin Bapak Kamu ini Tidak melihat Ini Sudah Terpelintir Hidupku Sama Tuhan Ini Sama Bapakku Sudah Terjalin Dengan Kuat Ada Union Yang Antara Yesus Dengan Bapak Itu makanya Alkitab Mencatat Bahwa Setiap Kali Tuhan Yesus Mau melakukan Sesuatu Dia tanya Kepada Bapak Setiap Tuhan Yesus Mau melakukan Mujijat Apapun Dia Lihat Apa Yang Bapak Kerjakan Bukan Apa Yang dari Dia Tapi Saya Pada Waktu Kemarin Bunita Sampaikan Tentang Filipus Itu Di Coba Ya Kisah Rasul 8 Saya Lupa Bunita Atau Siapa Kemarin Seingat Saya Sidi Kisah Rasul 8 Ayat Yang 38 Kisah Rasul 8 Ayat Yang 38 Oke Dikatakan Demikian Lalu Orang Ethiopia Menyuruh Menghentikan Kereta Itu Dan Keduanya Turun Kedalam Air Baik Filipus Maupun Sida Sida Itu Dan Filipus Membaptis Dia Dan Setelah Mereka Keluar Dari Air Roh Tuhan Tiba-tiba Melarikan Filipus Dan Sida-sida Itu Tidak Melihatnya Lagi Ia Meneruskan Perjalanannya Dengan Sukacita Saudara Waktu Saya Mendengar Tentang Ayat Ini Tiba-tiba Tuhan Ingatkan Saya Tentang Yohanes 14 Ayat 8 Ini Hari Itu Filipus Bertanya Kepada Tuhan Yesus Mana Bapak Kalau Istilahnya Tuhan Ngomong Aku Melakukan Segala Sesuatu Aku Nanya Bapak Aku Mengerjakan Sesuatu Aku Melihat Bapak Mana Bapak Begitu Kan Dan Tuhan Yesus Cuma Ngomong Ini Kamu Tidak Lihat Ada Union Antara Hidupku Dengan Bapak Dan Saya Yakin Itu Jadi Sebuah Pertanyaan Yang Terngiang Itu Jadi Sebuah Penjelasan Dari Tuhan Yesus Yang Terngiang Yang Di Telinganya Dia Dan Dia Terus Berjalan Hari Demi Hari Bersama Dengan Tuhan Dia Lihat Daily Hari Demi Hari Bagaimana Tuhan Yesus Menyelesaikan Hidupnya Dan Saya Yakin Apa Yang Tertulis Di Kisah Rasul 8 Ini Terjadi Karena Dia Tahu Rahasianya Ya Karena Dia Tahu Rahasia Apa Yang Harus Dia Kerjakan Yaitu Dia Juga Harus Punya Proses Menyatu Dengan Tuhan Sampai Disini Saudara Paham Walaupun Tadi Saya Ngomong Teh Botol Sosro Saudara Ini Sejujurnya Bukan Teh Botol Sosro Ya Saudara Saya Ini Baru Pulang Dari Conference Sekolah Begitu Ceritanya Dan Di Conference Itu Ada Begitu Banyak Sekolah Sekolah Besarlah Diundang Dan Segala Macem Singkat Cerita Hari Itu Saya Sama Istri Saya Datang Agak Sedikit Terlambat Begitu Karena Saya Pikir Oh Ya Di Rundown Jam 8 Sampai 9 Itu Daftar Ulang Begitu 8 Sampai 9 Daftar Ulang Kalau Saya Datang Jam Jam 9 Kurang 10 Kan Masih Aman Belum Mulai Kan Begitu Kami Memutuskan Oke Datang Mendekati Jam 9 Ajalah Begitu Kami Datang Jam 9 Kurang Ternyata Itu Ruangan Sudah Penuh Saudara Saya Coba Cari Kursi Kosong Dimana Begitu Ada Kursi Kosong Saya Datangin Ada Orangnya Ada Itu Tasnya Di bawah Oke Sampai Akhirnya Kami Tidak Mendapati Kursi Kosong Dan Kami Mendapati Ada Satu Meja Besar Di depan Kosong Gak Ada Yang Duduk Gak Punya Pilihan Orang Gak Ada Kursi Kan Gak Mungkin Saya Duduk Di Lantai Ini Konferen Saudara Begitu Saya Duduk Di Meja Itu Sama Istri Saya Dan Saya Baru Tahu Ternyata Itu Meja Pembicara Sayang Aduh Mateng Salah Duduk Ini Habis Saya Duduk Pembicaranya Duduk Satu Dua Dikasih Salam Kasih Kartu Nama Saya Sudah Mulai Bingung Aduh Salah Duduk Ini Tapi Menurut Saya Itu Pengaturan Tuhan Membuat Mahanaim Jadi Lebih Dikenal Lagi Ada Satu Pembicara Yang Ngomong Mahanaim Begitu Kasih Salam Sampai Akhirnya Ada Satu Materi Yang Disampaikan Ternyata Saudara Mereka Itu Sudah Membuat Survei Sudah Membuat Penelitian Ada Empat Jenis Sekolah Semestinya Ada Yang Dikategorikan Empat Kategorikan Sebagai Losing School Losing School Sekolahnya Tidak Dianggap Murid Cuma Lima Mungkin Saya Pernah Dulu Punya Teman Kepala Sekolah Muridnya Itu Di bawah 20 Jadi Kalau Di bawah 20 Sampai Kapanpun Dia Tidak Akan Pernah Bisa Ujian Sendiri Kalau Tidak Bisa Ujian Sendiri Sampai Kapanpun Tidak Akan Pernah Dapat izin Kasian Nah Itu Mungkin Kategori Losing School Seperti Itu Yang Kedua Adalah Learning School Ada Kategori Learning School Learning School Ini Sekolah Sekolah Yang Baru Mungkin Mulai Beranjak Apa Segala Macam Mungkin Dari Keterpurukan Baru Mau Bangkit Dan Sebagainya Ada Yang Namanya Leading School Begitu Leading Ini Ya Hebat Mungkin BPK Penabur Mana Lagilah Banyak Ada Yang Namanya Lucky School Lucky School Ini Tidak Tau Faktornya Dari Mana Tapi Sekolahnya Terkenal Lo Lo serius Mau Dilihat Dari Murid Ya Gak Ada Yang Pinter Mau Dilihat Dari Seiki Fasilitas Ya Wessoso Ajalah Begitu Tapi Dia Lucky School Dan Satu Pembicara Ini Ingat Kemana Golongan Lucky School Jangan Seneng Saudara Jangan Seneng Dulu Habis Ini Saudara Tersayat Begitu Ya Saya Baca Saudara Saya Baru Diingatkan Oh Iya Saya Pernah Dengar Ini Beberapa Mungkin Beberapa Episode Yang Lalu Begitu Ya Memang Mahanaim Laki School Sekuruh Segur Kayak Gitu Jarang Ngajar Jarang Ini Apa Segala Macam Gitu Tapi Tetap Aja Yang Daftar Banyak Yang Mau Banyak Dan Dan Saudara Kalau Mau Tahu Di Dalam Kategori Itu Ya Kalau Dibikin Peringkat Lucky School Itu Nomor Tiga Artinya Dia Paling Tinggi Itu Liding Di bawahnya Dia Laki Lo Tinggi Tapi Yang Membuat Saya Sedih Adalah Pada Waktu Saya Baca Di Kriterianya Begitulah Ya Penjelasannya Jadi Penjelasannya Seperti Ini Ada Faktor Yang Membuat Engkau Engkau Gak Ngerti Semestinya Yang Membuat Sekolahmu Ini Hebat Apa Yang Membuat Sekolah Ini Terkenal Apa Dan Segala Macam Tapi Disitu Ada Satu Kata Yang Saya Tangkap Low Understanding Saudara Jadi Kalau Saudara Ada Di Tengah Mahanaim Dan Tiba-tiba Tuhan Bawa Mahanaim Begitu Luar Biasa Dalam Sepanjang Sejarah Perjalanan Ke Israel Tidak Pernah Ada Yang Naik Pesawat 309 Orang Dalam Satu Pesawat Itu Dalam Sejarah Dalam Sejarah Juga Tidak Pernah Ada Perjalanan Israel Yang Tidak Pernah Ditentukan Ulangnya Kapan Naik Apa Kemana Ya kan Sama Siapa Gak Jelas Saudara Ngalami Semuanya Iya Iya Ya Berangkat Saya Juga Pokoknya Suruh Siap Siap Koper Koper Sudah Stand By Terus Pengertiannya Gak Nyampe Saudara Pengertiannya Gak Nyampe Padahal Ini Kalau Ditambahkan Sedikit Pengertian Yang Namanya Lucky School Ini Leading School Saudara Jadi Jangan Cuman Saudara Bahagia Happy Karena Saudara Terbawa Mengalami Semuanya Tapi Kalau Engkau Gak Pernah Mengerti Engkau Gak Pernah Menyatu Dengan Tuhan Engkau Gak Akan Pernah Sejujurnya Ada Di Dalam Semuanya Itu Begitu Karena Ada Low Understanding Tadi Caranya Mengelola Kelas Dengan Baik Gak Ngerti Caranya Mungkin Mengelola Keuangan Dengan Baik Gak Ngerti Caranya Kepala Sekolah Gak Bisa Manage Dengan Baik Apapun Lah Itu Low Understanding Dan Bahkan Saudara Saya Mau Kasih Tahu Ini Banyak Orang Tua Di Konfrens Itu Si Narasumber Pertamanya Dia Kasih Paparan Begitu Luar Biasa Dan Saudara Bahkan Di Dunia Pendidikan Saya Baca Semuanya Itu Yang Dijadikan Standar Buat Apa Yang Pendidikan Menuju Kedepan Itu Semua Apa Yang Sebuah Konferens Dunia Kerjakan Yang Setiap Kali Mereka Membuat Konferens Selalu Sama Mahanaim Ditengkingin Saudara World Economic Forum Mereka Membuat Itu Tahun Depan Mau Ngapain Pendidikan Bagaimana Standarnya Apa Dan Segala Macem Bagaimana Teknologi Akan Masuk Menguasai Dan Segala Macem Tadinya Saya Duduk Disitu Saya Mau Tengkingin Semua Saudara Tapi Tiba-tiba Tuhan Ngomong Baca Baik-baik Pelajari Baik-baik Supaya Kamu Tahu Dunia Mau Buat Apa Kedepan Dunia Mau Memasang Perangkap Dimana Supaya Engkau Engkau Low Understanding Terus Dan Engkau Duduk Di Lucky School Terus Begitu Itu Makanya Kemarin Saya Sudah Ngoceh Panjang Lebar Seharian Sama Kepala Sekolah Sama Beberapa Wakil Kepala Saya Bilang Gak Bisa Kita Harus Meningkatkan Understanding Lucky School Saya Jelaskan Sama Staff Saya Saya Bilang Gini Lucky School Kita Mungkin Gak Pernah Tahu Faktor Apa Si Begitu Yang Membuat Mahanaim Masih Dicari Cari Bahkan Kita Menolak Murid Begitu Kan Yang Sekolah Lain Sudah Mulai Menderita Dan Menjerita Tolong Bantu Kami Murid Murid Kurang Pemasukan Gak Ada Mulai Pecat Pecatin Guru Saya Bilang Lucky School Kita Ada Di Dua Faktor Yang Pertama Adalah Tetap Ada Yang Namanya Perkenanan Tuhan Benar Saya Bilang Makanya Itu Saya Selalu Minta 30 Menit Di Awal Setiap Hari Everyday Enggak Pernah Bolong Kecuali Senin Itu Untuk Apa Untuk Tetap Mengamankan Posisi Kita Di Lucky School Tadi Iya Meningkatkannya Nanti Dengan Understanding Ditambah Kalau Istilahnya Understanding Gak Mau Disuruh Devotion Gak Mau Terus Mau Apa Perkenanan Tuhan Tiba-tiba Pergi Dari Sekolah Begitu Kan Gak Cuman Turun Ke Learning School Itu Bisa Terjun Bebas Ke Losing School Begitu Istilahnya Mungkin Mungkin Kalau Kita Terapkan Di Mahanaim Sendiri Sama Kok Yang Membuat Kita Bisa Terus Di Upgrade Sama Tuhan Mungkin Karena Iman Beberapa Orang Karena Perkenanan Tuhan Tadi Loh Istilahnya Yang Katanya Bulidia Wajahnya Yang Sering Muncul Di Pamflet KKR Begitu Itu Memasak Dengan Begitu Macem Rupa Dan Selalu Menyajikan Yang Terbaik Itu Yang Membuat Tuhan Tetap Berkenan Semuanya Tapi Masalahnya Ini Kan Gak Cuman Bicara Tentang Mereka Tapi Setiap Kita Kalau Saya Tanya Sama Saudara Apakah Saudara Ada Di Tempat Ini Cuman Mau Melihat Mereka Hidup Yang Diberkati Hidup Yang Mengalami Pemulihan Halo Saudara Ingin Mengalami Atau Tidak Itu Makanya Harus Ditingkatkan Dari Yang Namanya Perkenanan Ini Harus Ditambahkan Dengan Yang Namanya Understanding Pengenalan Akan Tuhan Kalau Mau Mengenal Tuhan Bagaimana Tadi Sudah Diajarin Lepaskan Trauma Karena Itu Membuat Berjarak Gak Ada Daga Gak Ada Daging Karena Itu Yang Membuat Kita Union Dengan Tuhan Gak Ada Yang Bisa Sampai Kepada Bapak Kalau Gak Union Harus Ngomong Istilahnya Union Jangan Melalui Melalui Tadi Saya kasih Gambaran Lewat Permisi Melalui Itu Semestinya Seperti Ini Mungkin Kalau Saudara Setiap Saudara Dikasih Dikasih Absen Absensi Entah Fingerprint Atau Checklock Atau Apapun Mungkin Ada Saudara Saudara Ini Yang Absensinya Penuh Tapi Sejujurnya Di dalam Engkau Cuma Duduk Doang Gak Ada Understanding Semuanya Apa Sih DNA Yahweh Apa Sih Fungsinya Dalam Hidup Saudara Gak Pernah Bisa Merasakan Bahwa Engkau Ini Hidup Ini Sejujurnya Sangat Sangat Rusak Kalau Tuhan Tidak Tolong Engkau Kalau Engkau Gak Baking Sama Tuhan Minta Supaya Itu Disuntikan Masuk Dalam Hidup Saudara Hidup Kita Ini Kalau Kita Dikasih Tujuan Lurus Itu Belok Beloknya Gak Cuman Satu Meter Saudara Percayalah Itu Beloknya Bisa Kemana Mana Kadang Muter Lagi Ke Belakang Gak Nyampe Dari Filipus Ini Kita Bisa Belajar Saudara Hari Itu Dia Melihat Kalau Tuhan Dulu Bisa Melakukan Perkara Perkara Yang Ajaib Bahkan Ayatnya Dikatakan Engkau Sanggup Mengerjakan Yang Lebih Besar Tuhan Yesus Engkau Pernah Melakukan Apa Yang Seperti Filipus Lakukan Benar Engkau Pernah Seperti Itu Engkau Pernah Tapi Hari Itu Dia Mulai Menggumuli Di Dalam Hidupnya Apa Artinya Bapak Di Dalam Yesus Yesus Di Dalam Bapak Ini Apa Artinya Saya Berharap Saudara Pulang Dari Tempat Ini Saudara Mulai Merenungkan Semuanya Buat Aku Ngerti Apa Yang Harus Aku Kerjakan Setiap Kali Apapun Mungkin Ada Masalah Ada Keputusan Ada Apapun Yang Kau Harus Hadapi Belajar Tanya Sama Tuhan Bapak Ini Aku Harus Seperti Apa Apa Yang Harus Aku Kerjakan Ada Waktu Pulang Dari Conference Kemarin Saya Juga Mulai Berurusan Sama Tuhan Saya Nanya Tuhan Saya Harus Apa Bagaimana Caranya Saya Upgrade Understanding Supaya Kita Ini Gak Cuman Terus Di Lucky School Tuhan Tapi Bukan Berarti Terus Lucky School Nya Ilang Perkenanan Tuhannya Ilang Tapi Itu Terus Ditambahkan 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 Saya Saya Percaya Kalau Setiap Kita Mengejar Hal Itu Yang Namanya Union Dengan Tuhan Itu Akan Membuat Ya Gak Cuman Secara Istilahnya Nih Maha Naim Secara Institusi Secara Organisasi Wah Keliatannya Hebat Tapi Bahkan Mungkin Seperti Tadi Yang Bully Dia Katakan Ada Nama Nama Wajah Wajah Mungkin Yang Tidak Pernah Muncul Di Brosur Tapi Mereka Di Kehidupan Nyatanya Mereka Bisa Mengerjakan Jauh Lebih Besar Dari Semuanya Amen Amen Saudara Saya berharap Engkau Engkau Luangkan Waktu Engkau Habiskan Waktumu Tiga Jam Empat Jam Di Tempat Ini Habis Ini Mungkin Masuk Kelas Lagi Diajarin Lagi Cara Masak Lagi Tapi Kalau Hatimu Pikiranmu Rohmu Gak Pernah Mau Menyatu Dengan Semuanya Engkau Engkau Gak Akan Pernah Bisa Mengerjakan Sesuatu Lebih Lagi Tuhan Gak Akan Pernah Bisa Upgrade Engkau Secara Pribadi Biar Sharing Yang Sederhana Ini Bisa Memberkati Setiap Kita Kata Kuncinya Adalah Menyatu Dengan Tuhan Di Dalam Segala Hal Karena Seperti Yesus Dan Bapak Mereka Adalah Satu Tidak Bisa Dipisahkan Seperti Itu Juga Seharusnya Hidup Kita Dengan Yesus Dengan Bapak Di Surga Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Biar Engkau Yang Ajari Kami Tuhan Ajari Kami Tuhan Dalam Hari Setiap Hari Tuhan Kami Berjalan Bersama Dengan Engkau Ada Proses Proses Penyatuan Hidup Hidup Kami Dengan Engkau Tuhan Karena Sama-sama Kami Mau Lihat Tuhan Bahwa Setiap Yang Engkau Janjikan Itu Itu Akan Digenapi Dalam Hidup Setiap Kami Bukan Cuma Buat Beberapa Orang Saja Tapi Buat Setiap Kami Seperti Halnya Filipus Mengerti Tentang Rahasia Ini Tuhan Dan Ada Perkara Besar Yang Dia Bisa Kerjakan Biar Pagi Hari Ini Setiap Kami Engkau Turunkan Tuhan Roh Pengertian Understanding Tuhan Pengenalan Engkau Menyatu Dengan Engkau Sendiri Tuhan Diikatkan Lebih Lagi Tuhan Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Tuhan Amen